Selamat sore Ini kami di markas Kodak 3 Gerak Madu Gama Saya mau sampaikan Yusu yang markas di hancur itu Itu tidak benar Itu tidak ada Kemarin Hanya Mereka hanya siram dari udara Mereka belum mendarat ke Tanah Dan Sekarang Jam 1 Mereka mulai masuk Serangan dari udara saja Sampai Mereka kembali Dan Yusu yang markas hancur Dan semua itu Itu mau kosong Mereka dari Keneam menuju dari Kundibam Sampai tiba di Min Tiba di Abeak Langsung mereka jalan kaki sampai Masuk ke Simal Ikut jalan besar saja Sampai Anggota kami Sudah bertemu dengan Sama-sama mereka Dan sudah Kejadian Di Baku perang Sampai 5 Anggota TNI Sudah Tewas Dan mereka mau turun Angbel Susah Anggota kami sudah siap Dan mereka sulit Memasuk Angbel Dan serangan Mereka pakai Helikoter Dua kali Kemarin sampai sekarang Sampai Masih Mereka Pasukan TNI Masih Jalan kaki Mungkin Mereka ada mulai mundur Kembali ke Keneam Mungkin Laporan sekian Dari Saya Sampai disitu Oke Terima kasih Oke baik Selamat sore Isu Markas Kodak tiga Dragma Dugama TNI Polri Masuk Dan Semua Markas Terbakar Dan dimiliki oleh TNI Polri Itu Mungkosong Bagaimana Pasukan saya Di depan saja Belum kembali Sampai sekarang Masih tidur Dengan TNI Polri Yang ada sedang Datang Mereka masih Bersama Dan Baku kontak Pasukan saya Dengan TNI Polri Yang dari Pusat 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 kirim Turun ke Kabupaten Duga Kabupaten Duga Menuju ke Jalan Trana Suamna Duga Ada sedang datang Itu Penembakan Terjeri jam Malam Minggu Arsatu Jam 7 Luas Satu menit Penembakan Terjeri Sampai Baku tembak Terus Sampai pagi Pagi Baku tanam Terus Sampai Tiga orang Ditewas Angkota Dan Masih Baku tangan Lagi Sampai Hari Senin Hari Senin Masih Baku tembak Terus Sampai Helikopter Kemarin Dua helikopter Yang terbang Sekarang ini Tiga helikopter Yang terbang Dan Dia ditembak Seluruh Kesesar Di atas Udara Dan Turun Dibongkar Markas Itu Mengkosong Bagaimana Pasukan Di depan Belum kembali Di tengah Belum kembali Berapa lapisan Kau tempus Masuk Kau pasang Kau punya Besi Kayak di Baran Seluruh Badan Semua Mengkosong Yang mengambil Sikap Kami tidak Kau 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 tidak Dikesongkan Markas Pasukan Sudah Mutur Dari Tempat Markas Itu Omong Kosong Kami Bertahan Hari Sabtu Sampai Hari Ming Hari Sabtu Hari Senin Sampai Hari Selasa Sampai Kami bertahan Sampai Sekarang Markas Kami Masih Ada Pimpinan Yang kami Sudah Ini semua Kami Sudah Ada Angkota Belum Sampai Di depan Di depan Kami Jadi Angkota Kami Masih Perang Itu yang Kami Sampaikan Baik Terima kasih Untuk Semua Kesimpulan Isu Yang Sedang Berkembang Di Masyarakat Malkan Di Pihak Ini Di Pemerintah Indonesia Bahwa Pemerintah Indonesia Sudah Menguasai Markas Kurat Tidak Benar Semua Panglima Komandan Operasi Tim Manajemen Dari Markas Semua Banta Untuk Itu Kami Harap Kondisi Yang Sedang Dialami Markas Komando Daerah Pertahanan Kurat 3 Pemerintah Hari Ini Dibom 3 Kali Hari Kemarin Hari Ini Itu Dari Udara Dan Senjata Tidak Seimbang Maka Kami Minta Intervensi PBB Segera Turun Ke Tanah Papua Kami Berjuang Untuk Papua Merdeka Bukan Kami Sepratis Teroris Kami Adalah Orang Orang Pejuang Yang Hebat Mereka Adalah Pejuang Kami Semua Lengkap Dan Pasukan Kami Sudah Dijelaskan Oleh Kupang Liman Dan Komendan Operasi Masih Bertahan Sampai Papua Merdeka Baru Kami Akan Istirah Mungkin Sekian Dan Terima Kasih Kami Harap Seluruh Pendukung Papua Merdeka Baik Dalam Negeri Luar Negeri Kami Pimpinan Kodak 3 Manajemen Semua Mendesak Intervensi Pihak K3 PBB Segera Turun Ke Tanah Dungaman Dan Tanah Papua Sekian Dan Terima Kasih